Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi materi pemrogram web besar kita akan lanjutkan materi fastclinic apps dengan crude update dan delete kali ini kita akan membuat tiga buah file baru untuk melengkapi crude update dan delete ya jadi ini tiga file 3 buah file yang akan kita buat ada index.php edit.php dan update.php ya jadi kita akan buat tiga buah file baru untuk melengkapi aplikasi yang minggu lalu Oke pertama kita akan buat index.php lalu edit.php lalu update.php nah sebelum kita masuk ke apa isi masing-masing file baru ini kita buka kembali kodingan yang minggu lalu kita sempurnakan dulu sedikit kodingan minggu lalu agar lebih sesuai aturan dari HP terbaru silakan masuk kita buka ke create path dan create doctor ya lalu update bagian set post yang di atas ya line pertama ini jadi yang minggu lalu hanya sampai post nah kita tambahkan dengan save ya save nya adalah nama dari button save nya ya nama dari button save nya ya nama dari button save nya dan name nya adalah save ya untuk lebih detail lebih pasti kira-kira kira-kira variable post yang mana yang akan kita cek seperti itu ya sudah supaya lebih detail kira-kira variable post yang mana yang akan kita cek seperti itu ya sudah supaya lebih detail untuk lebih ke amanan ya karena kalau dia hanya post saja takutnya nanti orang bisa buat post sembarangan nama variabelnya sehingga nanti akan terdeteksi sebagai variable post bebas ya nah supaya post nya tertentu maka kita pilih variable post save ya jadi silakan update tambahkan save ke variable set dollar post save sama juga di create doctor ya di create doctor juga kita tambahkan tambahkan drop post save di atasnya ya tambahkan save ke dollar post yang sudah dibuat sebelumnya ya jadi silakan tambahkan save nya jangan lupa sebelum kita mulai ke file yang baru oke jika sudah kita lanjutkan ke file yang pertama ya yang pertama itu indeks php apa isi indeks php ini isinya menu ya nah khusus untuk indeks php tidak tidak dimenggunakan npm ya jadi indeks php tidak menggunakan npm kenapa karena supaya bisa diakses langsung tanpa harus kita mengetikkan nama filenya ya jadi jika kita membuka sebuah folder di server jika dia ada indeks php atau ada indeks.atml maka otomatis dia akan membaca file tersebut tanpa harus kita ketikan nama file kita lihat nanti di browser ya ini adalah tampilan folder pathclinic ya bisa di atas localhost pathclinic ya seharusnya jika dia tidak ada indeks php maka akan muncul nama nelfile yang ada di folder tersebut nah sekarang kita lihat dia akan langsung eksekusi file indeks php lah inilah isi dari indeks php nya silahkan buat sendiri ya tidak akan saya beri contohnya jadi ini sudah ada pelajarannya di materi mati sebelumnya membuat link ya hanya membuat link biasa jadi disini indeks php isinya hanya seperti ini ya indeks php hanya isinya seperti ini ini menu ya menu menuju ke data path dan data dokter jika kita klik pathlist maka muncul pathlist lalu jangan lupa tambahkan link home ya jadi tambahkan di read path ya tambahkan di read path ya itu link home ke indeks php ya ya kembali ke sini ya kembali ke indeks php sama di dokter juga kita buat klik dokter lalu ada tombol home nya ya nah itu adalah isi dari file indeks php hanya menu menuju read path dan read doctor jadi tambahkan menu ke pathlist lalu tambahkan link back home di read path nya ya tambahkan di read path link ke home nya ya seperti ini nah seperti itu isi ini dari indeks php ya silahkan dibuat sendiri ya silahkan di pause dulu videonya lalu dibuat dulu file indeks php nya seperti ini tampilannya hanya berisi link menuju read path dan read doctor dan tambahkan di masing-masing read adalah back to home nya oke berikutnya setelah kita membuat indeks php ya nah indeks php ini tadi ya jangan menggunakan npm ya karena dia supaya otomatis diakses maka tidak menggunakan npm cukup indeks php ya tanpa ada npm nya maka otomatis dia akan terbaca saat kita mengetikkan nama folder path clinic oke setelah kita mempunyai indeks php lalu kita akan masuk ke thread nya ya untuk membuat sebuah edit data atau update maka kita membutuhkan beberapa langkah nah langkah pertama adalah membuat link menuju ke data yang akan diedit ya saya sudah membuat contoh disini adalah dokter ya dokter ini sudah ada link nya ya seperti ini jadi pertama kita akan membuat link seperti ini link menuju ke data yang akan diedit misalnya kita klik yang ini maka dia akan menuju mengedit nama dokter wati jika ini kita klik edit yang bawahnya maka dia akan menuju ke edit dokter wawan kita coba klik nah ini seperti ini ya jadi kita membuat link dulu menuju data yang akan kita edit nah setelah link nya ada maka kita harus menampilkan data yang akan di edit ke dalam form nah ini langkah kedua nah langkah tiga kita membuat query save nya ya query update nya untuk edit atau update data oke pertama kita akan buat link nya dulu seperti ini ini contohnya kita masuk ke pad nah kita akan tambahkan link di belakang font ini ya jadi tambahkan link di belakang font ini untuk edit pad nya kita buka file eee read pad nya ya silahkan dibuka file read pad nya dulu ya kita belum masuk ke file yang baru ya kita siapkan link nya di read pad kita siapkan link nya di read pad kita tambahkan header seperti tadi action ya action lalu kita tambahkan di link nya kata berarti di bawah ya kita tambahkan sebuah harap isinya apa ya isinya adalah edit ya edit web nah seperti ini tambahkan link isinya apa ya isinya adalah edit ya edit web harap kita lihat dulu hasilnya ya sebelum kita isi harapnya apa kita lihat hasilnya di browser kita repress nah sudah ada link nya ya jadi ini link edit pad yang barusan kita buat tapi ini belum berjalan sesuai dengan kita inginkan karena butuh link nya belum kita isi kita kembali ke notepad kita isi link nya menuju kemana dia kita menuju ke file yang baru yang kita akan kita buat yaitu ke edit pad jadi link nya menuju edit pad npm.php nah untuk itu sekarang kita buat file edit pad.php nya ya kita buat file edit pad.php nya ya kita buat file edit pad.php nya ya edit pad npm.php untuk ujuan drilling edit pad ini kita buat file baru isinya apa ya isinya adalah sama seperti pom tambah pad ya kita bisa copy ya kita bisa copy bisa copy isinya kita buka file yang read yang create ya yang add kita buka file yang add pad kita buka kita buka add pad.php nah isinya sama ya nah kita copy saja ya jadi kita copy add pad.php ke dalam sebuah file baru tadi copy ke sini atau di save as put boleh ya kita set bahasanya php ya kita copy create pad.php kita save ya kita save namanya jadi edit pad npm.php ya edit pad.php ya edit pad.php ya setelah kita punya file baru namanya edit pad.php basarkan add.php ya kita edit sedikit ya nah ini berarti form edit lalu action nya ini ketika file baru juga yang akan kita buat update pad ya jadi form nya form edit action nya ke update dan yaudah yang lainnya nanti kita akan tambahkan kita tes dulu apakah form nya ini kita berhasil kita buat kita klik maka muncul form kita kembali ke browser oke kita lihat di browser nah kita klik edit pad nah berhasil masuk ke form edit ya nah kita masuk masuk ke form edit kita klik yang lain berhasil masuk ke form edit nah inilah file baru yang kita berusaha buat ya edit pad.php oke berarti link dan form sudah siap link dan form sudah siap nah berikutnya adalah bagaimana cara mengisi ya mengisi form ini dengan data yang sudah pernah ada ya data yang akan di edit jadi data ini misalnya klik yang ini kita klik si black key maka black key ini akan muncul ke form yang ada disini namenya black key lalu type nya sesuai dengan yang lama gendernya dan seterusnya jadi data yang disini akan masuk ke form secara otomatis ya bagaimana caranya pertama kita harus tentukan memberitahu ke program kita akan mengedit pad yang mana jadi kita harus memberitahukan ke program kita akan mengedit pad yang mana nah untuk itu kita kembali ke read pad ya kita kembali ke read pad nah kita akan menggunakan primary key dari pad yaitu adalah pad id jadi disini kita akan mulai memulai belajar menggunakan variable gate variable gate adalah variable yang dikirim melalui url jadi akan terlihat url bahwa itu variable gate jadi jika kalian melihat sebuah variable di belakang tanda tanya sebuah file php seperti ini jika di belakang file php ada tanda tanya lalu di setelahnya itu ada variable maka itulah variable gate jadi variable gate adalah variable yang bisa dikirim melalui url dan bisa terlihat jelas oleh user variable apa yang dikirim melalui variable gate nah kita sekarang buat variable gate yaitu adalah id jadi kita akan gunakan pad id sebagai variable gate nya jadi jika kalian menemukan sebuah variable di belakang tanda tanya setelah nal file php nya maka itu namanya berarti variable gate setelah tanya itu adalah variable gate tanda tanya nal variablenya id yaitu variable gate nah isi dari variablenya ditandai dengan sama dengan jadi id adalah nal variablenya sama dengan itu berarti isinya apa nah isinya adalah id dari si path nya kita panggil dia kita panggil datanya path id jadi kita gunakan data yang sudah kita punya ya namanya path id ini adalah variabel path id yang ada di table path ya kita kirim datanya id nya ke variable gate id apa buktinya variabel ini berhasil kita lihat nanti di browser ya kita lihat kita buka kembali ke browser nah jika berhasil jika berhasil kita repress dulu file nya read path nya jika berhasil maka jika kita hopper atau kita arahkan mouse ke link edit path maka kita lihat di kiri di kiri bawah ya di kiri bawah ada muncul ya kiri bawah muncul id 5 di kiri bawah muncul id 4 id 3 2 1 jadi muncul id nya ya kita lihat muncul id nya di masing masing link masing masing link muncul id nya yang berbeda jika kita klik ya kita muncul ya di sini nya di link nya id 1 kita klik yang kelima mereka muncul di sini id ya 5 seperti itu nah itu berarti variabel path nya sudah berhasil kita buat ya di cek ya jika variabel nya muncul seperti ini di atas berarti variabel gate nya sudah berhasil kita buat ya ya atau kita hover saja di mouse nya kita di atas mouse nya kita arahkan di atas link nya maka muncul id nya di kiri bawah ya kita lihat ini jika kita yang nomor 1 muncul id 1 nomor 2 muncul id 2 dan seterusnya id 5 muncul yang kelima muncul id 5 ya bisa kita lihat disitu ya kalau kita klik maka dia akan muncul variabel gate nya di url nah ini variabel gate nya variabel gate nya namanya id isinya 5 jadi value nya variabel nya id value nya 5 itu cara membuat link berdasarkan menggunakan variabel gate jadi nah variabel gate id ini akan kita gunakan untuk menampilkan datanya ke form ya kita akan mengambilkan data path yang akan di edit ke form menggunakan referensi atau reference dari variabel gate id oke kita kembali lagi ke codingan nah itulah cara membuat variabel gate di dalam url ya oke jika sudah kita akan masuk ke bagian form nya ya kita kembali ke edit path yang baru-baru kita buat ini masih kosong ya seperti yang tadi di browser kita buka lihat tadi kembali ke browser ya jika kita klik edit path nah ini masih kosong ya kenapa memang karena belum diisi datanya oke nah sebelum kita kita lanjut lagi silakan untuk dipastikan nama-nama value nya sesuai dengan nama yang muncul di browser ya nah ini ya misalnya cat ini sama ya C nya besar ini value nya harus sama ya value dengan tulisan yang muncul di layar harus sama silakan samakan dulu yang belum sama ya supaya nanti pada saat edit dia tidak bermasalah ya silakan samakan value nya dengan text yang muncul di layarnya ya cat ya jadi huruf kecil huruf besarnya harus sama karena ini akan berpengaruh pada saat kita akan update nanti ya konsistensinya akan berpengaruh sama yang gender juga ya value nya sama male maka text nya pun male di value nya female maka text nya female f nya besar sama m besar m besar m nya besar ya itu aja yang perlu disamakan yang lainnya dia akan mengikuti datanya masing-masing oke jadi yang tipe ini samakan value nya dengan text nya samakan value dengan text nya yang gender juga samakan value dengan text nya oke sudah selesai kita akan lanjut bagaimana cara mengisinya ya mengisi form ini dengan data yang lama atau data yang akan kita edit oke kita gunakan variable gate yang tadi ya kita gunakan variable gate id tadi kita gunakan variable gate id tadi kita lihat kembali di browser kita akan gunakan variable gate id misalnya kita akan pilih black key disini kita akan gunakan variable id yang ini untuk membuat query lalu hasil query nya akan dimasukkan ke dalam form ya oke kita kembali ke coding bagaimana caranya nah kita akan gunakan query select yang ada kondisinya ada wear nya ya kita akan simpan di tempat yang mungkin lebih mudah dibaca mungkin kita akan simpan disini ya simpan disini simpan disini sintak php nya kita akan menggunakan sintak php untuk membuat query data tertentu ya jangan lupa karena dia butuh connection database kita include dulu connection nya lalu kita buat query nya kita buat query query nya select intang prompt patch sama query nya dengan query nah tapi read nya ini menggunakan kondisi wear jadi hanya satu data kalau sudah bintang prompt patch tanpa wear berarti semua data akan ditampilkan kalau kita gunakan wear maka data yang sesuai dengan wear yang kita inginkan nah wear nya apa karena kita punya pad id maka kita wear nya pad id wear pad id sama dengan nah disini kita akan mulai membaca variable get nya membaca variable get kita dollar get apa nah variable nya id dimana tau ini variable nya id kita lihat url nya kita lihat di browser lihat url nya kita klik nah ini id berarti ini variable nya ya jadi nah variable nya id value nya 4 jadi ini yang akan kita gunakan sebagai reference ya referensi untuk query id sama dengan 4 maka variable get nya pun harus id variable get nya id karena itu yang di url jadi variable yang ada di url itu variable get menangkapnya dengan dollar get lalu panggil now variable oke setelah kita membuat query nya kita running query nya ya kita running query nya dengan nama pet dollar pet sama dengan mysql 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 Sama ya, jadi read query-nya sama seperti ini Jadi myself query, database connection, double query Karena dia hanya satu, kita gunakan path Hanya satu, kita gunakan path Kalau banyak, kita gunakan path Ini satu, path Oke, berikutnya, kita akan beri dia Kita extract datanya ya Kita extract datanya dengan variable data Kita masukkan data sealnya Nah, perintahnya adalah mysql path source Kita menggunakan dollar path Nah, seperti ini ya Jadi ini adalah mengekstrak datanya ya Jadi kalau kita beri dia komentar Seperti kemarin Call, connect Seal Lalu kita buat disini Make query Select From query Ya, sesuai dengan yang kita akan pilih Kalau kita beri comment Run Query Ini ekstrak Hasil query Kita extract datanya dari hasil query yang di atas Nah, seperti ini sudah masuk ke variable data Sudah masuk ke variable data Nah, kita tinggal di echo Sudah ada datanya, tinggal di echo Kita coba disini Nah, di echo nya dimana Untuk text Input type Text itu Di echo nya di value Kita tambahkan property value Sama caranya lebih mudah Dollar Dollar data Ya, karena Sama ya Kita mudah ya Kita mengingatnya Path name 123456 Jadi kita tambahkan di value nya Kita panggil dollar data Dari mana dollar data Dari sini Hasil ekstrak nya ya Dollar data Hasil ekstrak Hasil query Lalu Path name adalah Nama kolom di table nya Kebetulan kita samakan dengan name di pom Nah, ini sama Mudah mengingatnya Kita sekarang kita lihat hasilnya Apakah sudah muncul namanya Kita lihat di browser Kita back Kita ke Read path Kita klik misalnya Satu black key Ya, sudah muncul ya Black key namanya Kita coba yang lain Tom Yang muncul namanya Tom Kita coba Kitty Yang muncul namanya Kitty Kita coba Amtaro Nah, ini muncul sama Nah, sama ya Jadi Di data yang kita punya Sudah muncul di pom Sesuai yang kita inginkan Sesuai id nya masing-masing Jadi sesuai dengan id nya masing-masing Nah Itu baru name Kita lanjutkan ke yang lainnya Kita lanjutkan ke Form-form yang lainnya Ya Oke Kita coba yang sama dulu ya Yang input type text Kita coba yang text dulu ya Supaya karena sama caranya Menambahkan value Kita bisa copy ya Ya Mana text Berarti ini edge Edge kita tambahkan disini Tidak janti dia jadi edge Lalu yang ada yang corner Sama Kita tambahkan dia Read Founder Lalu font Font Sama kita gunakan value Ini Font Untuk text area Dia di Datanya di Tengah-tengah text area ini Jadi diantara Di update dua text Tengah-tengah sini ya Kita pula Kita gunakan value ya Dia tidak perlu menggunakan value Lalu yang si text area Langsung saja Dollar datanya Jadi untuk text area Dia simpan di tengah-tengah Tag text area Oke Nah itu dulu Yang ini kita belakangan Kita tes apakah sudah Berhasil Mengisi form-nya Sesuai dengan value masing-masing Kita lihat di browser Refresh Kita klik Yang satu Sudah muncul ya Kitty Tahun Honor Kiki Hadesbor Sama dengan data yang disini Kita coba yang hamtaro Sama hamtaro Umur dua bulan Nama jujur Cimai Hades Pond Sama ya Dengan yang ada-ada disini Kita panggil Tom Tom ini Tomcat Mel 6 bulan 6 menit Hades 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 Sama ya Tom 6 bulan Hades 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 Yang belum adalah Type dan Gender Nah berarti sudah berhasil ya Kita buat Menampilkan data Yang akan di edit ke form Data yang akan kita edit Sudah berhasil muncul di form Tinggal dua yang belum Yaitu tipe dan gender Nah ini butuh Cara khusus karena dia bukan Tip Bukan Input type text Tapi Radio button dan Select option Ya Nah bagaimana caranya Ya Disini kita akan Membuat sebuah Kondisi berupa Sort if Ya Kita contohkan dulu di Mail terpisah Nah misalnya kita punya Sebuah kondisi Lalu diikuti dengan Tanda tanya Tanda titik 2 Nah inilah contoh Sort if Ini kondisinya Kondisi Lalu ini Jika true Setelah tanda tanya Jika setelah titik 2 Itu false Ya Ini adalah Format dari Sort if Ya Jadi Jika kita panjangkan Jadi ini seperti Kalau dibaca If Kondisi Maka True Else False Jadi yang atas ini Satu baris ini Bisa kita Jadi satu Yang tiga Ada baris seperti ini 6 baris seperti ini Bisa kita singkat Bisa dengan kondisi Seperti ini Namanya sort if If singkat Jadi sort if Atau if singkat Jadi jika true Setelah tanda tanya Nah jadi Jika true Den Nah ini dennya Ya Kondisi den Nah jadi Den ini kita ganti Dengan tanda tanya Lalu else nya Diganti dengan titik 2 Jadi jika true Setelah tanda tanya Adalah kondisi true Statik 2 Adalah kondisi false Nah itu adalah Cara kerja dari Sort if Ya Kita akan Implemasikan sort if Supaya tidak Tidak begitu panjang Seintasnya Kita gunakan sort if Oke kita kembali ke edit pad Yang ini Kita Ikan isi dengan Tambahkan sort if Sort if nya Kita beri spasi dulu Lalu kita buka php Kita buka dengan echo Ya Jadi echo Jadi di apa Di select Itu ada Sebelum kita Buka dengan php Kita tes dulu Nah Ada dengan namanya Selected Jadi Jika Form nya kita beli Attribute selected Atau option nya kita beli Attribute selected Maka dia akan terpilih Nah selalu cat nya akan terpilih Ya kita lihat dulu Di browser ya Untuk membuktikannya Selected adalah Attribute dari Combo box Atau select option Kita lihat Ini kan si blacky dome Ya Tapi karena sudah kita Selected cat Maka dia selalu cat Ya Misalnya ini orange reptile Kita edit Nah selalu cat ya Kenapa? Karena cat nya itu Selected Ya Jadi cat nya selected Maka cat akan selalu terpilih Itu adalah fungsi dari Attribute selected Ya Jadi Jika kita beri attribute selected Di select option Maka dia akan terpilih Ya Apapun ini disini Roden Misalnya edit path Nah cat lagi ya Kenapa? Karena cat nya kita selected Nah ini Selected nya masih Belum flexible ya Selected nya masih Kaku Karena cat Kenapa? Bukan cat Ternyata dia adalah dog Misalnya Bisa kita lihat Di Apa? Di sintak nya Ini cara yang manual Jadi masih kaku Dia tidak bisa Flexible Apakah Sesuai dengan data yang kita punya Nah untuk itu Kita gunakan shorted Jadi cara kerjanya Kita kembali ke contoh yang tadi Jadi jika Cat misalnya Jika Text Sama dengan Cat misalnya Jadi jika data yang itu cat Jadi kalau kita Panjangkan ECO Selected Nah seperti ini Jadi jika dia Text nya cat Maka selected Else Ya sudah kita Kita usah Beri dia Apapun Kita ECO Kosong ECO Data kosong Pasti kosong Seperti ini Jadi Jadi itu cara kerjanya Jadi jika text nya Text dalam hal ini adalah Data ya Data dari Data dari Table Data dari database Text ini data dari database Sama dengan cat Maka Kita ECO selected Kalau tidak Kita ECO Sepasi kosong Oke kita balik ke edit path Nah disinilah kita namakan Kondisi nya Keep nya Ya short keep Kita nampakan disini Kita buka HP Karena dia selalu Akan ECO Selected Atau ECO Kosong Kita beri dia langsung ECO saja Menggunakan short keep Dan short tag Oke Pertama kita akan Buka Kondisi Dollar Data Kita panggil dulu Data dari table nya Apa ini Path Sama dengan Nah jadi Jika path type Sama dengan apa Sama dengan cat Dengan sama dengan cat Yang kita punya disini Jika Data Path type Sama dengan Cat Cat itu value nya Sama dengan cat Maka Anatanya Titua Anatanya kita ECO Dia Select Hit Else Kita beri dia Spasi kosong Oke Ini Titik Command Itu adalah Contoh Set Short if Untuk cat Nah tidak akan Flexible Jadi kalau jadi cat Maka dia akan Terpilih cat saja Kita Setelah Satu data Oke Kita Kembali ke Browser Kita coba yang Blackie dog Apakah dia akan jadi Dog atau cat Nah kosong ya Kenapa Karena dia belum dipilih Nah coba kita yang cat Cat mana Kitty Nah ini cat bener ya Karena kitty adalah cat Lalu kita tom Tom adalah Cat Nah muncul cat nya Yang lain Misalnya reptil Tidak muncul reptil nya Karena belum kita Pasang sintak nya Kita kembali ke Codingan Nah sintak ini Dipasang di setiap Pilihan yang ada Jadi setiap option Kita pasang ini Tapi tergantung dari Tipenya masing-masing Ya Copy saja Kita beri spasi disini Jadi setiap option Kita pilih Kita beri short if Ini kita ganti Ini adalah Dog Ini adalah Rep Ini adalah Word Ini adalah Node Ini adalah Cara kerja dari Select option Ya Jadi Menggunakan attribute Selected Untuk Memilih File yang sesuai Dengan data Di database Oke kita lihat Hasilnya Di browser Kita klik ya Lucky dog Sudah ya Sesuai Lalu kita Ini Orang reptil Nah Jadi reptil ya Orang jadi reptil Lalu kita pilih yang Hamtaro Apakah dia akan terpilih Roden Ya Hamtaro terpilih Roden Nah itulah Cara bagaimana Caranya Kita menangani Select option Di pom edit Jadi itulah Cara menangani Select Tag select option Di dalam pom edit Jadi data yang lama Ini Disesuaikan dengan value Yang ada Valuenya ini Ya data lama Kita sesuaikan dengan value Yang ada Lalu kita Jika true Maka selected Jadi kalau aja False Bukan Maka Pasti kos Nah itu untuk yang Select option Nah berikutnya Adalah untuk yang Gender Ya cara kerjanya Sama ya Kita buktin disitu Jadi jika ini Gender Nomel Misalnya Maka dia Nah untuk radio button Dia bukan selected Tapi check Untuk radio button Itu menggunakan Check Jadi Sama cara kerjanya Menggunakan Asotik Tapi dia Menggunakan Atributnya Bukan selected Untuk radio button Itu menggunakan Check Kita simpan Di tengah-tengah Jangan lupa Spasinya ada ya Jadi ada spasi Antara dia dengan Require Ada spasi Jadi kalau dia Menempel Nanti tidak akan terbaca Jadi beri spasi Di antara Require Dan value Nah Datanya adalah Gender Kita ganti Lalu tipe Isinya adalah Female Sama kita Copy Yang ini Kita simpan Di yang Female Kita ganti Dengan V Jadi nanti Dia akan sesuai Dengan Nah ini Kita ganti Pansai Check Untuk select option Menggunakan selected Untuk radio button Menggunakan Check Check Ini juga Bersama Fungsinya Untuk input Checkbox Ada input radio Ada input checkbox Nah sama Kata inputnya Check Kalau select option Dia selected Kita lihat Hasilnya Di browser Kita save dulu Kita edit yang Ini Dogmail Dogmail Sesuai Kita pilih Yang Female Cat Female Ini Female Dia Sesuai Dengan Pilihan Yang Lama Kita Edit Nanti Kita bisa Edit Nimal Hamtaro Male Cat Female Nah ini Cat Ketip Female Nah ini Sesuai Sesuai Jadi Semua Data Yang Disini Sudah Pindah Ke Form Sudah Berhasil Kita Kembalikan Kedalam Sebuah Form Ini Adalah Berarti Up Kedua Sudah Selesai Tahap Kedua Sudah Selesai Kita Berhasil Mengisikan Form Edit Dengan Data Lama Atau Data Yang Akan Kita Edit Nah Berikutnya Adalah Kita Menangani Tombol Save Ini Untuk Menyimpan Datanya Kedalam Database Atau Hasil Edit Nah Gimana Caranya Kita Buat Kembali Kodingan Kita Buat File Baru Yang Tadi Adalah Update Yang Sudah Kita Buat Di Form Adalah Edit Path Lalu Untuk Action Kita Buat File Update Jadi Tujuan Dari Form Ini Update Path Kita Buat File Baru Kita Setting Tipe PHP Language Nah Isinya Kita Bisa Meng-copy Dari Create Path Kita Bisa Meng-copy Dari Create Path Kita Isi Isinya Bisa Kita Meng-copy Dari Create Path Isinya Mirip Cara Kita Copy Saja Semuanya Karena Form Sama Ada Tombol Save Di Path Ada Sama Kita Copy Saja Yang Yang Create Path Jadi Create Path Kita Gunakan Untuk Membuat Update Path Kita Copy Semuanya Kita Copy Semuanya Kita Masukkan Ke File Yang Baru Kita Simpan Namanya Update Update Path 1 3 5 Semuanya Update Path 1 Detail Per Ini Adalah File Tujuan Dari Edit Path Yang Tadi Ini File Tujuan Dari Sini Menuju Kesin Kita Edit Jadi Query Kita Hapus Query Yang Ini Supaya Bersih Supaya Kita Bisa Dawa Karena Kita Update Ini Kita Ganti Jadi Update Bukan Create Ini Juga Sama Kita Ganti Update Lalu Ini Kita Ganti Juga Dengan Update Ini Juga Kita Ganti Dengan Update Ini Juga Kita Ganti Dengan Text Update Update Jadi Jadi Message Kita Ganti Dulu Dengan Update Nah Oke Update Sudah Update Sudah Di Update Sesuai Dengan Nah Kita Buat Query Kita Buat Query Query Update Adalah Kita Edit Yang Ini Komentarnya Query Update Set Ada Where Kita Querykan Update Set Where Nah Kita Mulai Query Update Nama Table Dengan Set Nah Jadi Kita Bisa Mulai Mengisikan Data Dari POM Kedalam Table Dengan Pintah Set Nah Yang Pertama Adalah Namanya Jadi Di POM Kita Lihat Namanya Nama Lalu Gen Type Gender Age Owner Address Pond Jadi Kita Masukkan Itu Kedalam Set Supaya Memudahkan Kita Bisa Menggunakan Baris Yang Berbeda Kita Pindahkan Ke Baris Bawah Saja Pertama Adalah Path Name Sama Dengan Dollar Kita Dollar Post Post Sama Namanya Seperti ini Kita Beri Koma Seperti ini Kita Menggunakan Kita Buat Baris Kebawah Supaya Lebih Mudah Dibaca Kita Buat Baris Kebawah Nah Sama Misalnya Sebetulnya Bisa Satu Baris Satu Baris Kepanjang Sampai Belakang Tapi Nanti Memacanya Agak Sulit Jadi Tidak Tidak Terstruktur Nah Kita Namakan Yang pertama Path Name Lalu Yang kedua Path Type Kita Tinggal Edit Karena Tulisannya Mirip Tambahkan Lagi Path Type Adalah Path Gender Lalu berikutnya Adalah Path Age Lalu berikutnya Adalah Owner Adres Yang terakhir Adalah Wall Yang terakhir Tidak perlu pakai koma Jadi yang terakhir Baris terakhir Tidak usah Kekomah Nah kita baru sini Kita pasang Where Yang mana Yang mau di edit Yaitu Path ID Adanya yang ada di POM Where Path ID Sama dengan Dollar Post Path ID Nah Jadi inilah Sintag Query Untuk Update Update Path Set Kita Panggil Satu-satu Kita beri Value Satu-satu Path 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 Post Path Type Dan Satu-satunya Sampai Path Phone Kemudian Post Path Phone Lalu Where Mana yang Mau edit Jadi inilah Where Fungsinya Memberikan Acuan Referensi ID Mana yang akan Edit Path ID 123456 Ini yang akan Edit Karena Idea Primer Key Jadi Dia menjadi Referensi Karena Path ID Adalah Primer Key Dia Tidak Bisa Diedit Sehingga Dia menjadi Referensi Primary Key Untuk Mengedit Data Yang Mana Tapi Tadi Di Form Tidak Ada Path ID Di Form Belum Ada Path ID Post Jadi Di Form Belum Ada Post Path ID Namakan Dimana Menamakannya Menjadi Input Type Hidden Jadi Di Form Ini Kita Kembali Edit Path Kita Tambahkan Sebelum Form Tutup Kita Tambahkan Disini Tambahkan Disini Tambahkan Disini Lebih Mudah Dibaca Tambahkan Disini Nah Tambahkan Name Ini Adalah Path ID Lalu Type Nya Hidden Type Nya Hidden Value Nya Adalah ID Kita Copy Disini Value Nya Path ID Nah Input Type Hidden Ini Input Yang Dianggap Sebagai Bagian Dari Form Tapi Dia Tidak Akan Muncul Di Layar Hidden Tapi Jika Kita Buka Source Code Dan Muncul Input Type Hidden Ini Kita Lihat Nanti Di Browser Ini Semua Jadi Query Sudah Siap Di Ekusi Tapi Di Form Sudah Siap Kita Beri Input Type Hidden Referensi Untuk Path ID Yang Kita Edit Kita Akan Mengedit Path Yang Mana Path ID Ini Sekian Di Di Browser Apakah Path Orang Kita Cek Yang Orang Kita Edit Datanya Sudah Sesuai Orang Reptil Kita Lihat Orang Reptil Mel Satu Lala Orang Reptil Mel Satu Lala Bandung Kita Buka Di Source Code Klik Kanan View Source Dimana Input Type Hidden Ini Ada Input Type Hidden Muncul Disini Jadi Datanya Ada Tapi Didak Muncul Di Layar Jika Di Source Code Ada Path ID Sekian Ini Valuenya 3 Karena Sear Orang Ini Valuenya 3 Karena Di Orang ID 3 Di Input Type Hidden Pun Muncul ID 3 Seperti Ini Input Type Hidden Adalah Inputan Yang Tidak Muncul Di Layar Tapi Dia Akan Terbawa Oleh Form Untuk Di Input Kedalam Bagian Dari Variable Post Jadi Sudah Berhasil Kita Membuat Persiapannya Jadi Sudah Berhasil Membuat Form Lalu Sudah Kita Sudah Selesai Membuat Query Update Disini Kita Cek Lagi Semuanya Sama Oke Berarti Sudah Kita Bisa Mengetes Apakah Script Update Sudah Berhasil Atau Tidak Kita Tes Di Browser Maka Query Update Akan Berhasil Lihat Di Browser Oke Kita Cek Yang Reptil Kita Ganti Jadi Female Umurnya Sudah 3 Bulan Jadi Kita Orange Kita Ganti Jadi Female Umurnya 3 Bulan Save Path Update Success Berhasil Kita Lihat Hasilnya Orange Berubah Menjadi Female Umurnya 3 Bulan Berhasil Berarti Update Kita Tes Yang Lain Misalnya Ini Tom Misalnya Salah Ketik Dia Ternyata Bukan Cat Tapi Dia Adalah Sebuah Buru Pemilik Umurnya Baru 2 Bulan Pemilik Pun Bukan Yang Baru Jadi Tom Kita Ganti Bert Umurnya 2 Bulan Dia Pemilik Save Update Sukses Ya Tom Jadi Buru Umur 2 Bulan Pemiliknya Berganti Lalu Kita Ini Ganti Yang Ham Taro Ham Taro Kita Ganti Jadi Pimel Lalu Umurnya Sudah 4 Bulan Ham Taro Dari Mel Jadi Pimel Umurnya 4 Bulan Save Sukses Jadi Sudah Sukses Kita Membuat File Atau Membuat Update Dari Pad Sudah Berhasil Kita Buat Sudah Bisa Berhasil Mengedit Pad Oke Nah Ini Adalah Untuk Yang Edit Update Nah Bagaimana Untuk Yang Delete Kembali Ke Codingan Nah Sama Seperti Halnya Update Kita Butuh Dia Link Dulu Kita Butuh Buatkan Link Dulu Untuk Delete Di sini Kita Lihat Yang Dokter Yang Sudah Saya Buat Ada Link Delete Dokter Nah Sama Kita Pun Harus Buat Link Edit Atau Delete Pad Kita Kembali Ke Pondingan Kita Kembali Ke Read Pad Kita Buka Read Pad Ketamakan Disini Adalah Link Yang Baru Ini Kita Ganti Delete Ini Kita Buka Jadi Delete Pad Delete Pad Ya Ini Sama Kita Gumpah Hanya Delete Saja Delete Pad Ini Delete Pad Tujuannya Variable Kita Samakan Supaya Mudah Mengingatnya Ini Kita Gunakan Variable Get ID Lalu Datanya Pun Sama Adalah Update ID Nah Ini Delete Belum Kita Buat Nah Delete Ini Belum Kita Buat Kita Buat Berdasarkan File Yang Tadi Kita Buat Kita Mudah Saja Kita Bisa Meniru Atau Menformat Dari Si File Yang Pernah Kita Buat Query Update Walaupun Query Create Yang Mudah Kita Kuat Dari Create Update Jadi Query Update Kita Edit Kita Edit Query Update Kita Edit Jadi Query Delete Delete Path Belum Kita Punya Kita Buat Tool Dan Masuk Ke Update Path Kita Akan Gunakan Ini Sebagai Acuan Untuk Membuat Delete Sebelum Sebelum Kita Akan Menambah Sedikit Pengaman Tambahan Supaya Dia Mungkin Jika Salah Klik User Tidak Jadi Mengedit Kita Akan Tambahkan Dia Javascript Kita Tambahkan Attribute On Click Kita Tambahkan Attribute On Click Di Link Delete Isinya Adalah Konfirmasi Yang Kita Sudah Coba Di Materi Javascript Control Control Itu Konfirmasi Kita Tanya Are you Sure Kita Tanya Apakah Akan Bener Akan Kita Hapus Kita Lihat Di Browser Apakah Link Sudah Berhasil Kita Kembali Ke Respect Kita Refresh Ini Halinya Sudah Ada Kenapa Action Seperti Ini Untung Karena Belum Dicall Spun Karena Dia Dua Kolom Sedangkan Action Ada Satu Kolom Jangan Lupa Materi Table Call Spun Rouse Spun Karena Dia Dua Kolom Tapi Atas Satu Kolom Maka Dia Akan Untung Supaya Dia Menyatu Dengan Dua Kolom Kita Beri Dia Call Spun Karena Dua Kolom Kita Isi Dua Apalagi Di Browser Kita Refresh Action Sudah Bergabung Jadi Dua Kolom Apakah Confirm Berhasil Kita Klik Delete Path Sudah Berhasil Kita Lihat Di Kiri Bawah Jadi ID Sudah Muncul Dengan Menuju Ke Delete Path ID Sudah Muncul Kita Klik Delete Jadi Muncul Konfirmasi Jika Oke Maka Dia Akan Delete Jika Cancel Dia Tidak Akan Delete Jadi Kalau Jika Cancel Dia Tidak Jadi Menuju Ke Link Delete Kita Cancel Dia Tidak Jadi Dia Tidak Jadi Dihapus Oke Nah Ini Sudah Dibuat Link Berhasil Kita Klik Delete Nah Ini Pasti Not Pound Kalau Kita Oke Kita Belum Buat Delete PHP Karena Not Pound Kita Buat Dulu Delete PHP Kita Buat Dulu Di Codingan Kita Buka Update Nah Yang Update Ini Kita Akan Sebagai Acuan Untuk Membuat Query Delete Oke Lebih Cepatnya Kita Save S S S S S S S Copy S Ya Bisa Disapp S 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 Atau Kita Buat File Baru Kita Kopikan Ini Mudah Kita Buat File Baru Saja At New Kita Atur Bahasanya PHP Language PHP Kita Kopikan Yang Ini Kopikan Yang Update Dan File Yang Baru Kita Save Dulu Supaya Tidak Lupa Namanya Delete Delete Path Npm Dot PHP Namanya Delete Dot PHP Nah Ini Kita Akan Edit Beberapa Hal Dulu Wadinya Kita Edit Nanti Nah Ini Karena Dia Tidak Menggunakan Form Dia Menggunakan Variable Get Ini Kita Ubah Juga Menjadi Get Nama File Nya Bukan Save Tapi Nama Variable ID Tadi Link Yang Di Atas Kita Cek Di Browser Link Kita Lihat Kita Arahkan Mouse Yang ID 5 ID 4 Itu Adalah Link Dari Dilihat Path Jadi Variable Get Nya Adalah ID Maka Sama Kita Di Coding Pun Kita Manggil Variable Get Nya Adalah Get ID Cek Variable Get From URL Jadi Get Itu Dari URL Maka Get From URL Setelah Kita Get Kita Tanggil Koneksi Seperti Biasa Lalu Kita Buat Query Delete Delete Query Tidak From Where Yang ini Kita Hapus Wernya Biarkan Saja Ini Delete Lalu Lalu Pets Where Nah ini Kena singkat Kita Buat Hatu Baris Saja Sama Jadi Kita Buat Buat Singkat Ini Kelebihan Klik Di Update Path Titik Titik Komanya Boleh Dihilangkan Oke Delete Path Sudah Buat Query Sangat Singkat Jadi Delete Prom Patch Delete Prom Table Patch Yang Mana ID Nya Adalah Nah Karena Dia Menggunakan Get Kita Ubah Jadi Get Kita Bukan Pake Post Yang Murah Variable Get Sama Run Query Setelah Buat Query Kita Ubah Jadi Lebih Mudah Kita Ganti Detax Menjadi Delete Delete Hit Nama Dia Menjadi Delete Semua Delete Gagal Nah Inilah Query Untuk Delete Ini Paling Singkat Untuk Delete Paling Cepat Karena Dia Tidak Butuh Form Jadi Delete From Path Where Path ID Sama Dengan Door Gate ID Dari Variable Gate Yang Kita Punya Di URL Kita Buat Run Query Seperti Biasa Kita Cek Apa Query Berhasil Jika Berhasil Maka Dia Muncul Alert Path Delete Success Pull Jika Dia Gagal Maka Path Delete Fail Gagal Kita Buat Datanya Dulu Kita Buka Browser Oke Kita Buat Tambah Baru Untuk Mencoba Hapus Itu Mungkin Kita Ada Rally Dia Adalah Burung Female Umur Lima Bulan Pone 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 Kita Buat Data Baru Lily Bird Berhasil Ditambahkan Puncul Data Baru Lily Diburung Nah Lily Akan Kita Hapus Kita Klik Delete Ada Konfirmasi Apakah Yakin Akan Delete Jika Cancel Maka Dia Akan Tidak Menuju Link Kita Kita Oke Oke Pellet Dead Successful Pellet Pad Delete Successful Lily Hilang Sekarang Lily Sudah Hilang Kita Delete Lagi Misalnya Delete Lagi Nomor Lima Kita Cancel Dia Tidak Jadi Menuju Link Delete Jika Kita Klik OK Maka Dia Akan Menghapus Oh Gagal Kenapa Dia Gagal Kita Lihat Kenapa Yang Amparo Gagal Kita Cek Dulu Di Query Kembali Ke Codingan Oh Ya Karena Path Yang Amparo Itu Berhubungan Dengan Table Lain Jadi Kita Akan Tes Yang Ini Berhubungan Dengan Aplikasi Yang Akan Datang Jadi Table Path Sudah Diprotek Jadi Table Path Sudah Table Path Sudah Diprotek Koneksi Tidak Apa Jika Datanya Berhubungan Dengan Table Yang Lain Maka Dia Tidak Bisa Di Hapus Kita Akan Coba Delete Yang Tidak Ada Berhubungan Data Buat Data Baru Saja Jadi Data Lama Kalau Punya Kalian Pasti Bisa Dihapus Semua Karena Data Tablenya Belum Berhubungan Dengan Table Lain Belum Ada Koneksi Nah Jika Sudah Ada Koneksi Itu Ataupun Mengedit Datanya Update Pad Dicoba Sintaknya Sudah Seperti Itu Jadi Hanya Sampai Seperti Ini Sangat Ringkas Sangat Sederhana Dia Akan Dicoba Nah Berikutnya Adalah Karena Pad Sudah Selesai Yang Pad Sudah Selesai Sampai Disini Sudah Selesai Sampai Disini Berarti Berikutnya Adalah Kita Jadi Update Pad Ini Delete Pad Berikutnya Adalah Kita Akan Masuk Ke Yang Cugas Adalah Di Doktor Jadi Silahkan Kalian Buat Pad Doktor Apa Crude Untuk Doktor List Ditambahkan Seperti Ini Bisa Edit Dan Bisa Hapus Untuk Dokter Jadi Doktor Dan Pad Harus Sudah Bisa Blade Dan Jadi Crude Sudah Lengkap Untuk Pad Dan Dokter Jadi Dokter Bisa Crude Pad Pun Bisa Crude Berarti Crude Kita Sudah Selesai Untuk Dua Table Dokter Dan Pad Silahkan Tambahkan Lagi Di Codingan Masing-masing Untuk Yang Bagian Dokter Jadi Silahkan Yang Dokter Di Update Silahkan Dibuat Crude Untuk Update Dilengkapi Sama Seperti Pad Jadi Lengkapi File Yang Untuk Lengkapi Table Dokter Dengan Crude Update Dan Delete Sudah Selesai Ada Tugas Satu Lagi Membuat Crude Untuk Table Baru Yaitu Table User Jadi Kita Punya Tiga Table Untuk Yang Bisa Kita Lakukan Operasi Crude Jadi Ada Table Patch Table Dokter Satu Lagi Table User Jadi Silahkan Buat Tablenya Dulu Ini Di PhpMyAdmin Buat Tablenya Di PhpMyAdmin Tablenya User 123.6 Ini Adalah NPM Masing-masing Lalu Ada Lima Kolang User ID PM Integer Auto Increment Username Parchar 100 Lalu Ada Password Parchar 255 User Type Parchar 10 User Type Ini Masing-masing Username Password Password Menggunakan Input Type Text Ini Input Type Text Ini Input Type Password Lalu Input Type Radio Button User Type Menggunakan Input Type Radio Button Input Type Radio Button User Type Pilihannya Staff Dan Manager Radio Button Itu Seperti Gender Jadi Radio Button Seperti Gender Kita Lihat Di Closer Jadi Radio Button Seperti Ini Seperti Male Female Adalah Radio Button Buat Dia Seperti Radio Button Isinya Adalah Staff Dan Manager Jadi Isinya Radio Button Radio Button Staff Dan Manager Lalu Pull Name Itu Juga Menggunakan Text Input Type Text Full Name Input Type Text User Type Input Type Radio Password Input Type Password Username Input Tab Text User ID Otomatis Dari Database Auto Increment Silahkan Buat Tablenya Di PHP MLP Lalu Setelah Selesai Tablenya Buat Crude Lengkapnya Seperti Patch Dan Doctor Jadi Buat Crude Lengkapnya Seperti Patch Dan Doctor Lengkapnya Seperti Patch Dan Doctor Jika Nanti Di Menu Depan Ini Di Index Muncul 3 Link Ada Link Patch Doctor Dan User Jadi Bisa Nanti Muncul Disitu Adalah 3 Link Index Nya Adalah User Patch Doctor Dan User Jadi Jadi Nanti Bisa Dia Muncul Di Menu Index Adalah 3 Link Jadi Hasil Akhirnya Adalah 3 Link Seperti Ini Ada 3 Link Patch Doctor Dan User Jadi Jadi Kita Akan Mempunyai Group 3 Table Patch Sudah Selesai Kita Coba Lalu Doctor Silahkan Lengkapi Lalu User List Kita Buat Dari Awal Buat Tambah Buat Read Buat Create Read Update Dan Dan Nah Seperti Ini User Jadi User Sudah Lengkap Datanya Seperti Halnya Patch Dan Doctor Buat Group Lengkap Seperti Patch Dan Doctor Untuk Table User Kolomnya Adalah Seperti Kolomnya Ada Seperti Ini Nama Kolom Nama Kolom Dari Table User Ada User ID User Password User Type Dan Pull Name Oke Itulah Crude Kita Sampai Saat Ini Untuk Aplikasi Plat Clinic Kita Sudah Menyesaikan Create Dan Read Minggu Lalu Hari Ini Kita Menyesaikan Update Dan Dilihat Untuk Table Patch Lalu Silahkan Kalian Coba Langkapi Untuk Table Doctors Lalu Buat Baru Crude Untuk Table Users Itu Tugasnya Untuk Minggu Ini Jadi Tugasnya Adalah Membuat Crude Untuk Semua Table Patch Doctors Dan Users Oke Saya Cukupkan Sampai Disini Kita Jumpa Lagi Dengan Materi Berikutnya Yaitu Transaksi Medis Transaksi Medis Untuk Hewan Yang Akan Berobat Kita Lanjutkan Di Minggu Depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima